Intro Dulu paras cantiknya kerap warah wiri di layar kaca Artis cantik ini meninggal dunia saat hamil besar Dan dikubur dengan bayi dalam kandungannya Tidak dikeluarkan bayinya Masih ingatkah anda pada artis cantik Sapira Indah? Nama Sapira Indah tentu sudah tak asing lagi Bahkan popularitasnya sudah tak perlu diragukan lagi Sapira Indah telah membintangi banyak judul sinetron FTV hingga film layar lebar Salah satunya yang paling fenomenal adalah Virgin dan Evil I'm in Love Bersama Samuel Rizal dan Santi Aulia Sapira Indah juga dikenal sebagai bintang iklan yang wajahnya kerap warah wiri di layar kaca Namun kini sosok Sapira Indah bak lenyap di telan bumi Tak banyak yang tahu bahwa artis cantik dengan segudang prestasi ini telah meninggal dunia sejak 2019 lalu Apa yang terjadi pada Sapira Indah? Rasanya sudah tak asing lagi kalau melihat sosok wanita cantik yang satu ini Wajah cantiknya kerap muncul di layar televisi dan iklan Mungkin ada yang pernah melihat iklan es krim dengan suasana kerajaan zaman dulu Yang dipadukan dengan jet-jet masa kini Nah, iklan yang begitu viral itu salah satunya diperankan oleh artis Sapira Indah Namun kini wajah Sapira Indah tak bisa dilihat lagi Pasalnya perempuan yang pernah bermain di film Evil I'm in Love itu Telah meninggal dunia Januari 2019 lalu Sapira Indah meninggal dunia pada hari Sabtu 30 Januari 2019 di usia ke-32 tahun Tak hanya berusia masih muda Sapira Indah juga diketahui meninggal dunia dalam keadaan sedang hamil 6 bulan Kabar duka meninggalnya Sapira Indah ini pertama kali diunggah melalui Unggahan Instastory Salah satu akun Instagram Dalam unggahan tersebut si pemilik akun mengaku berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan Pemilik akun tersebut juga mengaku jika dirinya adalah sepupu dari Sapira Indah Melalui postingan si pemilik akun menceritakan kejadian sebelum Sapira Indah meninggal dunia Berdasarkan postingan si pemilik akun, dua minggu sebelum dikabarkan meninggal dunia Dirinya sempat bertukar pesan melalui chat dengan Sapira Indah Dalam chat tersebut, keduanya membicarakan kemiran sang artis Dilansir dari Tribun Timur, Sapira Indah pernah membintangi beberapa judul film hits di tanah air Seperti Evil M in Love, Virgin dan Pocong Jenazah Sapira Indah pun sudah dimakamkan di TPU Bakti Dharma, Tanjung Priyuk, Jakarta Utara Pada Kamis 31 Januari 2019 Sapira Indah dimakamkan bersama calon buah hati pertama yang masih dikandungnya Ternyata mengenai hal ini, suami Sapira Indah, Airi Kohidros memiliki alasan tersendiri Dikutip dari kompas.com, Airi Kohidros Daeng Tampak membeberkan alasan mengapa sang istri dimakamkan bersama calon buah hati pertama mereka Seperti yang diketahui, Sapira dimakamkan dengan kondisi janin yang masih berada dalam perutnya Tidak melakukan operasi cesar terlebih dahulu Dikuburin bareng anak Nggak dikeluarin babynya, kata Riko Saat diwawancarai usai pemakaman di TPU Bakti Dharma, Tanjung Priyuk Ternyata menurut Ai, Sapira Indah sangat menginginkan kehadiran buah hatinya Pasalnya setelah 3 tahun menikah, Sapira Indah sangat bahagia ketika dirinya dipercaya untuk memiliki momongan Oleh karena itu, alasannya Sapira dimakamkan bersama calon buah hati yang masih dikandungnya Karena semasa hidup sangat menginginkan momongan Dia pengen banget anak, karena sudah 3 tahun kosong kan, belum hamil ucap Riko Lebih lanjut, Ai juga menceritakan kronologi meninggalnya sang istri Ai berujara jika sebelum meninggal dunia, sang istri sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari Namun Ai mengatakan bila selama hidupnya Sapira Indah, diketahui tak memiliki riwayat penyakit serius Menurut cerita Ai, Sapira awalnya mengalami sesak nafas biasa Setelah diperiksa ternyata ada masalah pernafasan di paru-paru Sapira Sebenarnya gak ada sakit yang gimana Cuma sesak nafas biasa doang Tapi selama 5 hari, hari kelima fatal Jadi ada masalah pernafasan di paru-paru, kata Ai Tiba-tiba saja artis cantik yang bermain dalam film Evil, I'm in Love ini Mengaku sesak nafas Sapira juga merasa badannya meriang hingga meminta sang suami untuk mengantarnya ke rumah sakit Teman nunggu waktu lama mereka pun langsung bertolak ke rumah sakit Dan ternyata Sapira harus dirawat Lagi di kamar, sesak nih, meriang Ke rumah sakit yuk, dia bilang Cek yuk, rumah sakit Itu malam Yaudah, dibawa ke rumah sakit Dirawat, lanjutnya Sapira sendiri tak ada riwayat penyakit serius Atau menunjukkan keluhan yang mengkhawatirkan Tak hanya itu, Ai juga berujar Jika sang istri selama ini selalu rutin kontrol ke dokter Terlebih Sapira diketahui tengah hamil 6 bulan Sapira juga sangat menjaga pola makannya seperti yang diungkapkan oleh sang suami Jadi gak ada keluhan sakit yang gimana Gak ada Karena tiap bulan kan rajin kontrol, check up Makanan dijaga Semua dijaga ujar Ai Ai pun berujar Jika setiap orang memiliki jalan meninggal yang berbeda-beda Dan tak bisa diprediksi Tapi tiba-tiba ya ajalkan modelnya beda-beda Kadang-kadang orang lagi duduk ya meninggal lah Ya begitulah Kan kita gak bisa prediksi sambungnya Tak kuasa menahan kesedihan Karena kehilangan istri dan calon buah hatinya Saat mengajankan jenazah Sapira indah terlihat Ai tak kuasa menahan air mata Hingga dirinya sempat menghentikan kumandang ajan sang istri Suaranya terdengar bergetar Lalu air matanya pun tumpah Semua pelayat yang menyaksikan peristiwa itu mencoba menguatkan Rico Rico sendiri kini telah menikah lagi dengan Pesinetron cantik Angelisa Simperler Dan dikaruniai seorang anak Dan dikaruniai seorang anak Dan dikaruniai seorang anak